Permainan tradisional, lompat tali Zaman sekarang, banyak anak yang mulai meninggalkan permainan tradisional Kita dapat melihat langsung bahwa generasi muda lebih tertarik untuk memainkan permainan di layar ponsel sentuh mereka Daripada bermain di luar bersama teman-teman Akibat hal tersebut, anak-anak tidak mengenal permainan tradisional Padahal, permainan tradisional di Indonesia sendiri cukup beragam dan umumnya telah dimainkan oleh beberapa generasi secara turun-temurun Pada proses pengembangannya, permainan tradisional Acap Kali memiliki ciri kedaerahan asli yang menyesuaikan dengan tradisi dan budaya setempat Seperti unsur permainan rakyat atau bahkan seni tradisional Tak hanya untuk hiburan semata, permainan tradisional juga bisa menjadi olahraga yang menyehatkan jasmani Ada pun salah satu contoh permainan tradisional dalam pendidikan jasmani yaitu lompat tali Dengan menggunakan tali dan karet, permainan tradisional satu ini dipercaya telah hadir sejak jaman penjajahan Belanda pada masa itu Permainan ini awalnya hanya dimainkan oleh anak-anak Belanda Sekarang permainan ini sudah tersebar di berbagai daerah Indonesia Dan sering dimainkan oleh orang tua dan anak-anak Ridwan Sukabumi Zone melaporkan Dan sering dimainkan oleh orang tua dan anak-anak Belanda